Terima kasih sudah mengklik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Karena dengan subscribe kalian mensupport channel ini Untuk upload video tutorial terbaik Hampir setiap hari nya guys Oke guys selamat menonton Halo guys Kembali lagi di Buya Channel Kali ini guys kita kedapatan mesin cuci front loading Yang mengalami Permasalahan bocor air di bagian depan ya guys Jadi disini ada permasalahan di karet nya Yang mengalami kerusakan koyak ya guys Jadi guys disini saya akan mengganti Karet nya dengan karet yang baru Jadi untuk itu kalian bisa melihat Video ini secara full guys Bagaimana saya mengganti karet nya Disini saya akan melepas Terlebih dahulu cover penutup Atas nya ya guys oke dapat kalian lihat Dan selanjutnya saya akan melepas Pengunci bagian Belakang panel nya ya guys Oke disini dapat kalian lihat Step by step bagaimana saya membongkar Mesin cuci ini ya guys Jadi untuk kalian apabila mengalami Permasalahan ingin mengganti karet Pintunya Kalian bisa melihat video ini Dan saya harapkan kalian bisa mengganti Karet nya sendiri ya guys Disini saya akan membuka terlebih dahulu Bagian depan Mesin cuci ini guys Dan setelah seluruh pengunci nya itu Terlepas kita bisa melepas Tombol nya ya guys Disini dapat kalian lihat Setelah itu kita bisa melihat Ada baut yang terslip Di belakang panel nya Disini kita buka baut nya Untuk bisa mengangkat Bagian depan pintunya ya Sehingga kita dapat memudahkan Mengganti karet nya nanti guys Oke langsung saja kalian lihat Di video ini ya guys Dan setelah itu bisa kita lepas Karet pintunya ya guys Oke dapat kalian lihat Disini saya melepas nya secara perlahan Saya usahakan karet nya tidak putus ya Karena apabila sudah melakukan pemakaian cukup lama Karet nya bertarak ya guys Jadi kalau kita kurang hati hati dalam membukanya Karet pengunci nya ini bisa kawat nya putus ya guys Oke disini dapat kalian lihat Jadi apabila ini sudah terlepas Sehingga bagian depannya nanti Cover nya bisa mudah kita angkat Kita lepas ya guys Oke disini bisa kalian lihat Pada video ini Dan disini guys Untuk membukanya pun Disini kalian bisa perhatikan Di bawah Tempat aliran pembuangan Disini bisa kalian lepas Oke dengan cara mencongkulnya Kan kalian lihat Dua baut Disitu guys Dan disini kita harus melepas nya ya guys Karena ini termasuk juga pengunci Cover depannya Jadi apabila ini Lupa unu ini kita lepas Maka cover depannya tidak bisa terbuka ya guys Oke setelah ini terbuka Bisa saja langsung kita angkat guys Oke disini dapat kalian lihat Cover nya sudah kita lepas ya guys Bagian depannya Oke jangan lupa juga untuk melepas Soket pengunci pintunya Oke dan setelah itu Kalian bisa melihat tampilan depan Mesin cuci ini guys Oke Jadi untuk mempermudah kalian Untuk melepas karet nya Karena PCB nya ini setukup menghalangi Kita lepas juga PCB nya ya guys Oke kita amankan PCB nya Dan setelah itu Di tabung ini terdapat Sebuah pemberat batu ya Disini Karena kita ingin melepas karet nya Kita wajib melepas juga pemberat batunya Karena apabila ini tidak dilepas Kita tidak bisa melepas karet Tabung nya ya guys Oke disini dapat kalian lihat Kami membuka Baut Pemberatnya terlebih dahulu Setelah itu kami lepas Jadi dia terdapat Jadi dia terdapat dari Dua buah batu Kemberat ya Dari sesi kiri dan kanan Oke setelah Dua batu terlepas Disini kita bisa lihat langsung Karet pengunci Tabung nya Kita lepas juga Agar kita bisa melepas karet nya Dari tabung nya guys Untuk kita ganti dengan Karet yang baru guys Dan disini guys Kalian bisa melihat karet yang barunya Oke disini langsung saja kita pasang Tapi sebelum kita memasang karet ini guys Kita harus memasang terlebih dahulu Penutup Aliran karet nya ya Oke disini dapat kalian lihat Penutupnya berwarna kuning Jadi disini kalian cukup Harus hati-hati ya Jangan sampai pula Karet yang barunya itu Malah Rusak dalam pemasangannya Karena disini cukup keras Untuk memasang penutupnya Hati-hati saja Jangan sampai karet nya Koyak ya guys Takutnya apabila nanti koyak Bisa menimbulkan kebocoran lagi guys Dan setelah itu guys Kalian bisa memasang kembali Karet yang barunya Dan memasang semua komponen Mesin cuci ini Secara Keseluruhan ya Seperti kalian bongkarnya Dan segitu juga kalian Bagaimana memasangnya kembali guys Bagaimana memasangnya kembali guys Tapi ingat ya guys Sebelum kalian memasang Seluruh covernya Perhatikan terlebih dahulu Seluruh pemasangan karet nya Jangan sampai ada yang kendor Atau ada indikasi Terjadinya lagi kebocoran ya guys Oke setelah semuanya sudah Kalian pastikan Kalian pasang kembali Selang-selang yang terhubung Ke karet pintu tabungnya ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi apa nih? Dicap lambung di doang Dia bisa di operas kembali jauh Terima kasih telah menonton! 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 notifikasinya ya guys oke guys sudah mantep sampai jumpa guys